selamat siang semuanya nah kali ini saya mau reporting salah satu tanaman eforbia yang bentuknya itu unik sekali jadi sama seperti tanaman eforbia lainnya untuk jenis yang ini ketika dia tersenggol ataupun ketika kita potong maka dia ini akan mengeluarkan getah yang berwarna putih seperti susu makanya ada beberapa orang yang menyebut tanaman eforbia itu dengan african milk tea nah kali ini saya menggunakan media tanam berupa full daun bambu jadi ini betul-betul full daun bambu ya sebetulnya biasanya saya menggunakan media tanam untuk paktus dan juga sukulen ya untuk tanaman euforbia seperti ini tapi balik lagi ya dengan kebutuhan kita dan kepercayaan kita jadi memang ada beberapa teman yang cenderung untuk memakai media tanam full daun bambu seperti ini dan itu kebanyakan biasanya ini lazim ya digunakan di antara teman-teman pecinta tanaman aglonema jadi media tanam yang digunakan itu adalah full daun bambu nah agar lebih estetis maka saya menggunakan batu-batu hias seperti ini ya untuk penyangganya nah ini sudah selesai dan untuk tanaman seperti ini dia perlakuannya kurang lebih sama ya seperti kaktus dan juga sukulen jadi mereka merupakan tanaman yang tidak terlalu membutuhkan banyak air jadi untuk penyiramannya bisa disesuaikan dengan tempat di mana dia ditaruh misalnya saja ditaruh di dalam ruangan itu biasanya disiramnya cukup satu sampai dua minggu sekali jadi biasanya jadi biasanya satu minggu itu disiram sekaligus dijemur ya dan dijemurnya pun gak usah lama-lama biasanya di bawah matahari itu di bawah matahari siang ya sekitar jam sebelasan ke bawah itu paling bagus itu cukup dijemur sekitar satu hingga dua jam saja selamat menikmati